Mungkin yang saya akan jelaskan di sini adalah bagaimana tentunya tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Provinsi Sumatera Utama dalam rangka melaksanakan proyek MP3EI di Sumatera Utara yang menjadi salah satu yang ingin kami keembangkan adalah adanya penetapan daripada kawasan ekonomi khusus Semangke yang merupakan suatu proyek yang nantinya akan dibangun dan malah telah terbangun dalam proses pembangunan pembangunan industri berbasis kelapa sawit yang mana nanti di sana akan dilaksanakan pembangunan beberapa industri kelapa sawit tentunya yang diawali dari mulai dari bahan baku sampai dengan bahan produk jadi kita ketahui bahwa sebenarnya di Sumatera Utara kapasitas produksi kelapa sawit hampir sampai 1,2 juta ton per hari yang kita harapkan dengan adanya kawasan ekonomi ini kita tidak berharap lagi CPO-nya diekspor ke luar negeri malah diolah di kawasan ekonomi khusus ini yaitu ekonomi khusus Semangke dari mulai saya katakan bahan yang paling awal sampai kepada produk oleo jemikal dengan turunan-turunan sampai derivatnya sampai 100 macam derivat kelapa sawit bisa kita bangun di sana. Nah Sumatera Utara telah menyediakan lahan seluas 2.002,7 hektare yang kita bagi di dalam 3 tahap dan pada tahap pertama telah selesai hampir 104 hektare dan sekarang justru tahap pertama dan tahap kedua sekaligus jalan pada tahap kedua sudah hampir sampai kepada 640 hektare tentunya di tahap ketiga kita harapkan sampai kepada 2.002,7 hektare Nah di tahap pertama dan kedua ini beberapa proyek telah terbangun di sana sudah ada juga power planenya juga sudah terbangun kemudian juga ada infrastruktur pendukung jalan semuanya sudah ada terbangun dan sekarang lahan yang tersedia tentunya kita akan tawarkan kepada para investor untuk masuk ke kawasan tersebut Nah pendukung proyek-proyek pendukung untuk MP3II untuk kawasan ekonomi khusus Semangke tentunya kita berharapkan peningkatan infrastruktur Pemerintah tidak bisa tanpa dukungan infrastruktur Nah untuk itu kita Provinsi Sumatera Utara telah mempersiapkan beberapa program untuk pendukung MP3II-nya yaitu tentunya pengembangan jalan tol jalan tol Medan Kuala Namu, Kuala Namu Tebing Tinggi kemudian juga tentunya diharapkan Kuala Tanjung untuk cepat terbangun karena memang pemerintah telah menetapkan Kuala Tanjung adalah merupakan hub internasional yang pengembangannya di wilayah barat ditetapkan adalah di Kuala Tanjung Dengan terbangunnya ini tentunya kita yakin para investor akan masuk secepatnya ke kawasan ekonomi khusus ini Nah untuk kawasan ekonomi khusus ataupun KEK Semangke Sekarang memang ada kendala tentunya kendala ini adalah masalah tata ruang tapi itu juga tidak menghambat kita karena memang sudah berjalan dan pada akhir-akhir ini beberapa investor telah masuk salah satunya mungkin Unilever Unilever telah masuk dan dengan investasi sebesar hampir lebih kurang 4 triliun dan kita berharap tentunya juga investasi yang lain ataupun investor lain masuk ke kawasan industri Semangke ini Di dalam pengembangan kawasan ekonomi ini tidak hanya mengharapkan kita membangun kawasan industri saja tetapi juga diiringi oleh pengembangannya jadi sekarang memang sedang dibangun di sana adalah pengembangan kelapa sawit yang dibangun oleh pemerintah tentunya oleh Departemen Perindustrian jadi memang semua sektor akan kita bangun di sana adalah dalam rangka bagaimana mensukseskan MP3EI khususnya di Sumatera Utara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!